Barcelona harus dipecundangi oleh AS Monaco di laga pembuka Liga Champions Eropa dengan skor 2-1. Baru 10 menit berjalan Eric Garcia harus mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Takumi Minamino yang berawal dari blunder keeper Barcelona, Ter Stegen. Kekurangan pemain, El Barca kerepotan membendung serangan Monaco. Pada menit ke-16, gawang Barcelona sudah dibobol Magnes Aglioce dengan sepakan kaki kiri. Masuk menit ke-28, Los Cules menyamakan skor lewat aksi Lamine Yamal. El Barca kembali kebobolan pada menit ke-71. Bola hasil sepakan kaki kiri George Ilenihena tak mampu dihalau keeper Barca, Marc-Andre Ter Stegen. Sampai duel berakhir, Blagrana menyerah 1-2 dari AS Monaco. Kekalahan dari AS Monaco diterima dengan legowo oleh Hansi Flick. Pelatih asal Spanyol itu pun meminta Barcelona untuk bangkit dan fokus menghadapi Villarreal pada laga pekan ke-6 La Liga pada minggu malam. Kekalahan dari AS Monaco membuat Barcelona kini berada di papan bawah klasemen sementara League Face Liga Champions musim ini. Los Cules berada di tempat ke-23 klasemen dengan nilai 0. Di sisi lain, AS Monaco menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 3 poin. Ada pun posisi puncak dihuni Bayern München yang berhasil melumat Dinamo Zagreb dengan skor 9-2. Di balik kekalahan atas Monaco, bintang muda Barcelona mengukir prestasi luar biasa. Berhasil mencetak gol ke gawang AS Monaco membuat Lamine Yamal masuk jajaran pencetak gol termuda di Liga Champions. Yamal membobol gawang Monaco pada usia 17 tahun dan 68 hari. Namun, Yamal masih belum mampu melampaui catatan Ansu Fati. Ketika itu, Fati membobol gawang Inter Milan Desember 2019 dalam usia 17 tahun dan 40 hari. Lamine Yamal kini berstatus pemain muda berusia 17 tahun atau kurang yang sering tampil di Liga Champions. Yamal kini telah mencatatkan 11 penampilan di turnamen tersebut. Yamal diorbitkan pertama kali oleh Sefi Hernandez saat masih melatih Barcelona. Di tempat terpisah, klub La Liga lainnya Atletico Madrid menang dramatis 2-1 saat bertemu RB Leipzig pada laga perdana Ligue Face Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Estadio Metropolitano dini hari WIB tadi. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Benyamin Sesko. Namun, tuan rumah bangkit dan berbalik menang berkat gol Antoine Griezmann dan Jose Jimenez di menit akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!